Hai kembali bersama saya di channel Wahyu Zekta teman-teman di video kali ini disini saya mau coba buat cara ya ini di Poco X6 Pro karena ada yang komen juga Bang tolong buat juga dong bagaimana cara baliknya ya dari tampilan yang ada di game booster itu mode Ultimate ya Nah mode Ultimate ini pingin kembali ke mode biasa ataupun balik lagi ke defaultnya itu gampang banget sebenarnya guys ya tapi mungkin di sini ada beberapa teman-teman yang memang ya baru pegang HPnya dan langsung coba dan bingung bagaimana cara kembalinya di sini saya akan coba buatkan cuy bagaimana caranya ya Nah tapi sebenarnya nih di sini eh kenapa gitu ya pingin balik ke awal gitu ya padahal ini security ataupun ini game booster ini tuh sangat keren banget loh ini ya untuk di Poco X6 Pro jadi dia ini bisa nahan si kegacorannya gitu bisa nahan si performanya gitu ya Nah kalau misalkan kita ingin tetap aman pakai aja di mode seimbang itu aman ya tapi kalau misalkan teman-teman di sini ingin coba mode powerful nya itu tinggal gunakan mode Ultimate nya guys seperti itu ya oke nah ya saya coba mainin game One Piece fighting pad ini di mode seimbang juga itu aman loh ya saya tanpa cooler itu enggak panas kurang lebih saya main dua jam itu aman guys gitu ya pakai mode ini udah ya seperti ya jadi ini kalau musisi udah mantap banget ada touch control juga di sini tuh kontrol sentuhan pokoknya mantap lah ya versi lengkap review dan testnya saya sudah buat di channel ini ya atau bisa dicek di deskripsi aja Oke sekarang langsung aja kembali ke Bagaimana caranya supaya kita bisa balik lagi ke default atau ke awal itu teman-teman sebenarnya tinggal an install update aja untuk aplikasi security nya ya nanti kita coba lihat nih ya Nah teman-teman di sini seperti biasa bersihkan dulu riset aplikasinya nah kemudian teman-teman di sini masuk ke dalam aplikasi atau info aplikasi nah seperti ini oke nah ini persisnya kan versi 8.9.1 nih ya Nah yang ini nah dibawahnya di sini ada an install update nah teman-teman langsung saja klik an install update kemudian oke nah dia nanti akan kembali ke versi awal ke versi default kita coba lihat nah 8.8.3.8.8.3 ekor 1.1 dan dia sudah tidak ada lagi di sini ini an install update jadi versi ini adalah versi defaultnya Oke nah kemudian teman-teman sebelum itu coba cek lagi ke dalam pengaturan kemudian ke bagian pembaharuan aplikasi sistem nah biasanya di sini tuh dia akan ada pembaharuan nah disini juga ada pembaharuan file manager guys ini biasanya saya selalu ikuti update-nya pembaharuannya biar lebih stabil untuk aplikasi-aplikasi sistemnya menyesuaikan dengan hyper OS terbarunya guys seperti itu nah kita coba lihat di sini masuk ke sini dan kita coba lihat ke bawah ini kita cari untuk aplikasi sistem apakah ada update lagi untuk security secara OTA dan kalau kita coba lihat di sini nggak ada update aplikasi sistem ataupun aplikasi security ini secara default atau secara OTA guys tuh nggak ada ya Oke nggak ada di sini nah sebenarnya ada versi 8.7.7 itu oke banget juga cuman karena di sini dia sudah versi 8.8.3 ya defaultnya jadi dia nggak ada atau nggak bisa dipasang versi 8.7.7 itu ya Nah karena defaultnya sudah versi ini paling bisa dipasang versi 8.9.0 guys itu ya Nah kalau kita coba lihat nih masuk ke dalam sini dalam game space dia akan kereset semua game yang ada di sini guys Nah contoh di sini kita coba masukkan aja gamenya game apa nih Nah coba ini aja ya kemudian kalau kita coba juga kebawaan dia juga kereset ya ke bagian sistem GPU settingnya tinggal di setting aja temen-temen pingin seperti apa kalau saya sih suka seperti ini settingnya ini bawaan ini saya pakai yang seimbang aja yang lainnya udah ini di off kan kemudian untuk di setting sini di mode performa ini di off kan Nah kita coba masuk ya teman-teman dan kita coba lihat untuk bila sisinya sekarang disini sudah enggak ada mode eh Ultimate ya Nah sekarang sudah tidak ada mode Ultimate cuman ada mode percepat biasa aja nih ya sama seperti sebelumnya itu guys tuh ya sama seperti sebelumnya Oke nah ini kalau kita percepatnya seperti ini ini mode performa kalau menurut saya sih yang versi ini eh kurang oke oke guys ya malah dia kalau mulai kalau gunakan mode performa seperti ini malah jadi frame drop dan bener-bener cepat panas banget gitu kalau di Poco X6 sebenarnya paling cocok tuh yang kemarin mode Ultimate itu paling keren menurut saya cuy untuk game booster atau game space di Xiaomi ya Oke jadi gitu temen-temen ya untuk bagaimana cara baliknya nih sekarang di sini di Poco X6 Pro saya sudah kembali ke yang biasa gitu ya untuk eh security nya atau game space nya oke nah gitu ya jadi gampang banget lah temen-temen ya gampang banget bagaimana cara baliknya gitu ya kalau misalkan ingin di update lagi ya gampang tinggal di install lagi aja untuk aplikasinya gitu temen-temen ya yang yang sudah di download sebelumnya gitu nah ini ya temen-temen nah ini langsung saja kita install lagi nah tinggal update aja untuk aplikasi keamanannya seperti itu ya ini selesai kemudian tinggal kita coba lihat lagi versinya tuh gampang lah lah gitu-gitu aja nah sekarang sudah balik lagi ke 8.9.1 kita coba lihat masuk lagi ke dalam game booster nah kalau update dia nggak creset untuk gamenya guys tuh ini juga nggak creset ya Nah kita coba lihat masuk lagi dalam game nah sekarang sudah ada yang namanya mode Ultimate versi terbaru ya dengan versi terbaru nah langsung aja kita back nah sekarang sudah ada mode Ultimate di sini jadi gitu guys ya untuk ingin cara update atau cara balik lagi ke awal tadi cukup di uninstall update saja gitu guys ya Oke semoga jelas untuk cara-caranya step-stepnya dan kalau bisa temen-temen simak video saya dari awal sampai akhir biar jelas guys ya biar enggak gagal paham gitu ya karena banyak yang komen juga gini 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 gitu gitu gini gini gitu gitu-gitulah pokoknya teman-teman yang pasti teman-teman di sini simak dari awal sampai akhir ya mantap nih guys toh ini sekarang ada ini ya di game One Piece peting pet ada update kata kuri ini keren banget guys ini untuk si kata kuri nih dia untuk skill-skillnya dia keren banget loh nah ya di sini saya pakai mode Ultimate atau mode Ultimate pakai mode seimbang aja udah oke banget ya udah gacor banget gitu guys nah ya kata kuri nih ya ini skill-nya keren parah sih kalau menurut saya guys ada si Jack juga ini uh pokoknya serulah teman-teman yang suka One Piece pokoknya wajib mainin game ini oke teman-teman untuk tutorial ataupun untuk setiap cara supaya bisa balik lagi ke default ke awal ya seperti ini teman-teman nanti disimak aja ya ini di Poco X6 Pro ya kalau di HP-HP yang lain seperti di Xiaomi 13T kita update itu nggak muncul ya sayang banget ke mode Ultimate seperti ini tapi nanti kalau misalnya ada yang berubah ke mode Ultimate di HP-HP yang lain pasti saya akan kabar di channel ini makanya jangan lupa subscribe biar tidak ketinggalan untuk informasinya oke itu aja teman-teman ya untuk di video kali ini semoga memberi informasi bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya Oke nah lanjut mainlah wuhh mantap selamat menikmati selamat menikmati